monggo oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi di hari Selasa yang kemarin sudah memaksanakan upacara bendera tanggal 17 Agustus kemarin maaf hari rapung ya kemarin nah Alhamdulillah untuk memulai pembelajaran hari ini alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu seperti biasanya yang memimpin adalah yang berada di paling depan paling kanan silahkan dipimpin mbak Ika dia akan dipimpin untuk berdoa ya bu duduk siap berdoa mulai selesai sudah bu terima kasih mbak Ika sudah memimpin doa teman-teman hari ini Alhamdulillah hari ini bu guru lihat banyak kursi yang terpenuhi ya tapi ada satu kursi kosong nah satu kursi kosong kemarin sudah izin tadi sudah izin ke bu guru lewat telepon ternyata sakit dianya nah dari kejadian itu kita bisa mengambil pelajaran kenapa sakit ternyata pas diceritakan sakitnya sakit perut panas muntah-muntah seperti itu di perut rasanya pegel nah dari situ kita bisa ambil hikmahnya ya teman-teman jadi kalau memang anak-anak itu mulai musim-musim seperti sekarang ini sudah masuk di pancarota ya kadang panas kadang juga hujan kemudian beberapa hari kemudian panas lagi yang cuaca tidak menentu kalau bu guru perhatikan jajan kalian pun juga mempengaruhi jadi kalau memang kalian pengen jajan jajalah makanan-makanan yang sehat cari makanan yang tertutup kiranya jadi biar tidak kejadian seperti teman kalian diagnosisnya kemarin adalah sakit tipus nah selain jaga kesehatan anak-anak tentunya juga harus rajin berdoa ya beribadah berdoa biar tidak cepat tidak mudah sakit seperti itu nah kita doakan juga teman kita yang tidak masuk hari ini kita doakan semoga segera sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya karena sudah kelas 6 loh ya sebentar lagi kita akan persiapan ujian dalam ujian banyak persiapan yang tentunya akan menguras energi kita mengurus pikiran kita mengurus fisik kita maka persiapkan itu sebaik-baiknya dimulai dari sekarang kita investasikan kesehatan kita untuk nanti menghadapi ujian kita teman-teman sepakat ya oke nah yang kemarin mengikuti upacara bendera di lapangan luar di lapangan kecamatan ya ada satu apa namanya satu peristiwa yang bagi kita itu sangat menarik perhatian gitu ya ada banyak yang berseragam putih ada pasukan 17 pasukan 8 pasukan 45 kalau anak-anak mengenal mana-anak pasukan apa itu anak-anak paske berat paske bu betul ya betul ya pasukan pengibar bendera merah putih atau bendera pusat kalau yang kemarin itu dilaksanakan ketika membentangkan bendera itu rasanya itu heroik sekali itu ya itu benar-benar kita merasa wah dulu pas zamannya para pengibar bendera yang pertama kali mengibarkan bendera itu rasanya kayak mana ya pasti bahagia campur haru dan yang pasti semangat juga gitu ya nah dari situ kita bisa nanti akan kita pelajari sejarah tentang sangsaka merah putih nah sebelumnya untuk menambah semangat kita menyanyikan dulu lagu bendera merah putih ya sudah hafal sudah hafal kan ya oke silahkan Mbak Rizky dipimpin untuk menyanyikan lagu bendera merah putih yuk Mbak Rizky ya teman-teman kita menyanyikan lagu bendera merah putih satu dua tiga tiga Terima kasih, Mbak Rizky dan teman-teman semuanya. Oke, dari kemarin kita lihat bersiwa itu di lapangan, kemudian nanti akan kita pelajari bagaimana sejarah bendera merah putih itu. Kalau yang pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang makna kemerdekaan, kemudian disambung dengan manfaat hewan dan tumbuhan, maka di pelajaran kali ini kita akan membahas sejarah bendera merah putih atau sangsaka merah putih. Oke, dari pembahasan itu nanti akan kita coba kampilkan beberapa teks, ada beberapa teks sejarah. Kalau kita mengenal sejarah yang teringat di benak kita yang terlintas adalah para pahlawan, para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Nah, nanti ada beberapa teks di sana yang barangkali untuk membacanya saja kita agak males gitu ya. Melihat tulisan yang banyak itu kita, aduh ini bacanya apa? Tulisannya banyak dan itu akan sangat menguras energi kita untuk membaca. Nah, bagaimana tipsnya? Nanti Bu Guru akan sampaikan bagaimana kita itu mudah menemukan informasi, menemukan inti dari suatu bacaan. Ada yang tahu dengan apa? Iya, betul. Dengan menggunakan mind map atau dengan peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Nah, nanti akan kita pelajari di dalam bab ini. Nah, kembali lagi yang tadi, perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan, sampai mempertahankan kemerdekaan, itu tentunya banyak manfaatnya ya. Tentunya banyak manfaatnya, banyak yang bisa kita ambil pelajarannya, hikmahnya. Kemudian kita rasakan manfaatnya yang sudah dihasilkan gitu. Salah satunya adalah sampai saat ini, hingga detik ini kita masih bisa merasakan manfaat adanya hewan dan tumbuhan. Kita bayangkan ya, kalau di sejarah dulu, ketika kota Hiroshima dan Nagasaki itu dibombardir gitu ya, sampai luluh lantak. Kalau kita membayangkan itu, tentu ada kerusakan-kerusakan yang diakibatkan. Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. Salah satunya adalah tentang ekosistem hewan dan tumbuhan. Itu pasti ada yang rusak. Di daerah itu pasti ada yang rusak. Apalagi kalau kerusakan akibat dari bom itu dengan skalanya luas, pasti akan ada banyak kerusakan. Nah, Alhamdulillah, banyak bersyukur dari perjuangan-perjuangan para pahlawan itu, hendak salah satu hal. Mungkin apa ya, istilahnya kita tidak terlalu menyadari gitu. Kita tidak terlalu menyadari salah satu hasil dari perjuangan pahlawan itu. Kita masih bisa menikmati nasi, masih bisa menikmati daging hewan, dan hasilnya telur dan sebagainya. Kemudian masih bisa melihat yang namanya, oh ini gajah, ini jerapa. Hewan-hewan yang sudah mulai terancam kepunahan itu ya. Itu masih dipertahankan. Dan upaya-upaya mempertahankan hewan-hewan itu juga masuk ke dalam satu mempertahankan kemerdekaan itu tadi. Kalau tidak seperti itu, mana mungkin kita masih bisa melihat hewan-hewan yang seperti diperlukan. taman madrasatwa, seperti diperlukan binatang, itu rasanya sulit sekali. Nah, untuk memperjelas materi tentang pelestarian hewan dan tumbuhan, kita akan ceksikan sebuah video kayangan dulu. Sudah bisa dilihat ya? Sudah bisa dilihat ya? Hewan-hewan bersama. Oh, belum. Belum ada di layar. Oh, belum ada. Sebentar, saya ulangi ya. Oh, ya, sebentar. Oke. Ini, mohon maaf, seharuskan saya tombolnya mati. Tadi, tadi sudah sempat terputar sih. Oh, ketutup lagi, Bu. Oh, sudah. Oh, ketutup lagi. Bentar. Belum, ya. Belum, Bu. Sudah belum, ya. Belum. Itu gambarnya. Gambarnya belum. Gambarnya saja, Bu Guru. Oh, sebaranya saja. Belum, Guru. Baranya kedengar, gambarnya belum. Perubahan menjadi penyebab memungkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang perusahaan. Hewan tersebut perlu dilestarikan. Apa manfaatnya bagi kelanjuan rakyat di Indonesia? Bagaimana dengan hewan dan tubuhannya di air? Apakah kestiannya rejakan air? Ini di status lah, saya sudah subscribe itu. Ini dengarkan suaranya. Bagaimana dengan buka papak? Lanjut aja. Lanjut. Suaranya bukan papak. Sudah kelihatan kemuncul. Sudah kelihatan kemuncul. Ya, Bu. Itu ada kabar penyu, ya, Bu. Ia. Dua, menjadikan tempat-tempat perlindungan hewan dan tubuhan langka. Misalnya, suaka margasadwa, jagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Suaka margasadwa adalah suatu kawasan yang melindungi hewan-hewan langka yang hidup di dalamnya. Jagar alam adalah suatu kawasan yang memiliki jenis tubuhan langka yang hidup di dalamnya. Kebun binatang adalah suatu kawasan untuk melestarikan satwa-satwa langka dari berbagai daerah. Kebun raya adalah suatu kawasan untuk melestarikan tubuh-tubuhan dari berbagai daerah. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Tujuan pelestarian hewan dan tubuhan adalah sebagai berikut. A. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di bumi tetap berjalan dengan baik. B. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi pengetahuan dan masyarakat. C. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. C. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan memurangi pencemaran udara dengan adanya berbagai jenis pohon. C. Dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang. C. Itu tadi pembahasan tentang pelestarian hewan dan tubuhan. C. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. C. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. 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 Hewan dan tubuhan, hutan lindung, hutan wisata, seperti itu. termasuk dengan kita membuat satu penangkaran untuk melestarikan hewan itu, untuk membantu mengembang biarkan hewan nah, dari upaya-upaya yang sudah dilakukan ada manfaatnya, nah manfaat dari hewan dan tumbuhan tadi salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan kita, baik itu untuk kebutuhan sandang, pangan, maupun papan, begitu ya teman-teman oke, selanjutnya kalau tadi sudah kita bahas tentang, apa namanya kebutuhan dan tumbuhan, ya pelestarian hewan dan tumbuhan, kemudian manfaatnya, yang sudah kita rasakan hingga saat ini sekarang guru ingin apa ya, istilahnya menggali, apa yang kalian pikirkan, bagaimana caranya agar pelestarian itu bisa terjaga, kalau yang selain dari yang video tadi, yang dapat kita lakukan yang dapat kita lakukan sebagai, kalau kita posisinya atau perannya sebagai pelajar sebagai anak sekolah perannya apa yang dapat kita lakukan ada yang mau mencoba menjawab atau mendiskusikannya memupuk tanaman iya betul memupuk tanaman tanaman yang ada di sekitar kita dari langkah kecil saja yang dapat kita lakukan mulai dari diri sendiri mulai dari hal yang kecil mulai dari sekarang juga, gitu ya nah, kalau guru ingin berpendapat tidak mendiskusikannya yang kita dapat lakukan hal kecil saja tapi itu berpengaruh besar apa itu? kita berkampanye kampanye lewat poster kalau anak-anak sekolah biasanya kan kita suka membuat gambar suka membuat tulisan-tulisan yang kalau zaman sekarang mereka kita mengatakan artistik gitu ya suka membuat tulisan-tulisan membuat gambar maka tuangkan itu ide-ide kalian itu ke dalam sebuah kertas kemudian bisa diwarnai bisa dijadikan satu bentuk kampanye bisa nanti ditempel di mading bisa ditempel di kelas atau mungkin di papan-papan yang ada di luar kelas tujuannya apa? sebuah karya yang hanya berupa poster itu yang barangkali bagi kita itu sederhana tapi bisa mengubah mindset atau bisa mengubah cara berpikir pola berpikir orang-orang kalau orang-orang itu hanya melihat berita tulisan di koran yang kecil-kecil tulisannya barangkali kurang tertarik tapi kalau itu coba kita visualisasikan coba kita bentuk dalam gambar apalagi gambar menarik yang warna-warni ada tulisannya sedikit saja tulisannya tidak masalah ya itu orang akan lebih tertarik membaca nah akhirnya orang akan berpikir oh iya ya sekarang penyu itu sudah mulai langkah sudah banyak diburu kalau di tempat kita yang lokal kalau kita mengatakan seliroh atau bahasanya biawak itu pun juga sudah banyak diburu dan sudah mulai langkah padahal biawak itu manfaatnya banyak ternyata begitu nah dari hal-hal kecil itu dari hewan-hewan lokal yang ada di sekitar kita yang barangkali dulu waktu kita kecil masih sering lihatnya tapi sekarang kok nggak ada lagi gitu ya mulai kita buat kampanye buat poster-poster untuk bisa menimbulkan semangat orang-orang untuk kembali ayo kita lestarikan kembali hewan-hewan atau tumbuhan yang mulai terancam punah nah buku akan tunjukkan beberapa contoh poster yang mungkin nanti akan menginspirasi kita untuk bisa membuatnya ya kita saksikan dulu contoh posternya sudah terlihat belum bu di layar masih kosong oh masih kosong oke sudah bu sudah oke nah ini bu guru tampilkan beberapa contoh poster untuk melasirkan hewan dan tumbuhan yang barangkali nanti bisa menginspirasi kita oh iya kalau seperti itu aku bisa membuatnya maka aku pengen membuat seperti itu nanti tak tempelkan di mading atau di dinding nah yang pertama seperti ini ya kalau cari-cari poster itu biasanya tulisannya hanya sedikit gitu ya untuk apa untuk menarik perhatian orang-orang apalagi kalau itu dipasang di tempat umum dalam posisi orang-orang itu berjalan atau mungkin berkendara akan sangat kesulitan jika tulisannya itu terlalu banyak jadi kalau tulisannya hanya sedikit itu akan memudahkan mereka para pembaca untuk segera memahami oh ternyata ajakannya seperti ini gitu ada floranya ada faunanya yang menggambarkan oh ternyata ini tuh tumbuhan ini yang mulai langka hewan ini yang mulai langka yang mulai banyak diburu gitu ini yang kedua mungkin lebih menarik lagi ya ada setengah bagian dari bumi ini sama ada flora ada faunanya tulisannya juga sedikit ini juga ini pakai pensil warna ya tuh ini yang kelima ini yang keenam ya karena temanya kita adalah hewan dan tumbuhan maka di poster kita kita cantumkan ada yang visualisasikan atau yang menggambarkan hewan dan tumbuhan gitu itu contoh-contohnya nanti bisa kita buat bersama kita tempelkan di mading atau di dinding kelas nah dari hal-hal itu tadi kita bisa mulai terbuka pikirannya oh iya ya berarti ini mulai langka ini harus kita lindungi ini harus kita selamatkan begitu bahasanya gitu nah kemudian setelah kita terinspirasi untuk membuat satu karya tadi buku akan membagi kalian ke dalam enam kelompok nanti tugasnya adalah memahami sebuah teks sejarah yang akan kita buat lebih mudah bagaimana cara memahaminya seperti yang tadi di awal guru sampaikan anak-anak nanti akan mudah memahami suatu bacaan dan itu tidak hanya bisa diterapkan dalam teks sejarah tapi untuk teks-teks lainnya pun bisa nah silahkan berhitung satu sampai enam karena nanti akan dibuat enam kelompok masing-masing kelompok nanti ada tiga anak silahkan berhitung mulai satu sampai enam setelah itu mendapatkan urutan ya mendapatkan urutan satu silahkan berkumpul dengan satu dua berkumpul dengan dua tiga berkumpul dengan tiga sampai seterusnya enam berkumpul dengan enam mulai anak satu dua tiga silahkan berhitung sudah iya terima kasih nah selanjutnya yang sudah mendapatkan nomor silahkan berkumpul dengan teman sesama nomornya nah selanjutnya yang akan kita kerjakan adalah guru akan membagikan satu apa namanya satu lembar yang mana kita nanti akan bekerja sama akan memahami materi yang akan guru sampaikan kita lihat apa namanya video dulu ya sebelum guru bagikan lembarnya nanti akan guru lihatkan dulu kita saksikan bersama kita simak bersama video dengan kaitannya tema kita hari ini sudah terlihat belum belum bu tidak baku terdapat dalam suatu baiknya dikuliskan menggunakan kata baku kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan ku egi perdoa ejek on bahasa indonesia perhatikan contoh kata baku dan tidak baku berikut kata-kata yang diberi tentang warna hijau adalah kata baku yang diberi dikuliskan yang diberi dikuliskan dikuliskan yang diberi dikuliskan Perhatikan kata-kata berikut Manakah yang menerima kata-kata berikut? Selanjutnya, menuliskan informasi penting suatu tek sejarah dengan kata-kata berikut Selanjutnya, menuliskan informasi penting suatu tek sejarah dengan kata berikut Sudah, Bu. Bagus, Bu. Itu untuk video tadi yang bisa kita pelajari. Kita bisa menuliskan informasi penting itu, merikas sebuah teks, sedangkan mengulangkan kata berikut dan kalimat yang efektif. Nah, untuk kata baku, kita bisa cek di KBBI untuk mengecek apakah kata yang kita gunakan untuk membuat peta pikiran tadi sudah baku atau belum, bisa kita cek di KBBI. Nah, selanjutnya, untuk kalimat efektif, kita bisa menyusun kalimat efektif itu jika terpenuhi pola SPO, minimal ya SPO, lebih lengkap lagi kata kalau ada keterangannya, subjek, kredikat, objek, keterangan. Itu salah satu ciri-ciri kalimat baku, yang mana kalimatnya tidak terlalu bertele-tele, tidak menggunakan kata-kata yang tidak bermanfaat atau melebihkan. Jadi, cukup terpenuhi unsur, subjek, predikat, objek, keterangan, itu sudah menjadi kalimat efektif, seperti itu. Nah, selanjutnya, setelah kalian tadi memahami video yang sudah kita simak bersama, maka inilah lembar yang akan guru bagikan. Sudah ternyata belum ya? Belum, Bu. Bu, Bintang kemana? Bu, Bintang kebelakang sebentar ini. Kerjain tugas dulu. Kita kerjain tugas, teman-teman jangan rame ya. Ambil soal di kantor. Re, Bu, Intang sudah datang lagi. Oke, mohon maaf, jaringannya terputus ternyata. Sekarang mandi ya, Bu, ya. Bentar. Sudah terlihat, teman-teman? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Iya, iya. Oke. Terima kasih, ya. Belum, terlihat, Kak. Sudah. Bu. Sudah. Iya. Oke, terima kasih. Nah, ini lembar yang akan kita kerjakan bersama-sama dengan kelompok yang tadi sudah dibagi ya. Kita akan membuat sebuah peta pikiran dari teks ini, Sangsaka Merah Putih. Jadi, dari teks Sangsaka Merah Putih, kita akan membuat teks ini lebih gampang baca, lebih enak dibaca, tidak terlalu banyak, apa namanya, tulisan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat di bawahnya. Ada peta pikiran, ini namanya peta pikiran ya, atau mind map, yang mana ini penyajikan sebuah informasi itu dalam teks, dalam kalimat yang pendek, menggunakan kata baku dan kalimat efektif, dan menggunakan grafis atau diagram seperti ini. Jadi, nanti di tengahnya ada judulnya, Sangsaka Merah Putih. Nah, untuk memudahkan kita memahami suatu bacaan, maka kita gunakan aspek dari enam kalimat, dari enam kata tanya. Ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan gimana. Nah, ini kata-kata, kata tanya ini, inti memudahkan kita mencari informasi di dalam suatu teks. Apa itu kaitannya dengan kejadian yang terjadi? Apa sih yang ada di situ? Kejadiannya apa? Kita tulis. Misalkan, di sini adalah Sangsaka Merah Putih. Kita buat dengan kalimat yang memenuhi unsur SPOK, atau SPOK saja sudah dikatakan efektifnya. Kemudian, mengapa, mengapa untuk menanyakan sebuah alasan, maka nanti di sini, di bacaan ini, baca berulang-ulang hingga kita menemukan aspek dari alasan atau mengapa itu. Kemudian, siapa, ini biasanya kaitannya dengan pelaku atau tokoh. Kemudian, bagaimana, ini bisa menceritakan tentang proses kejadiannya. Kapan, menanyakan tentang waktu, kemudian di mana, itu bisa memudahkan kita mencari informasi tentang tempat. Nah, dari enam kata tanya ini, bisa kita kembangkan menjadi satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat, di mana kalimatnya adalah kalimat efektif dan menggunakan kata baku. Kira-kira dari lembar yang berbagikan ini, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Sudah cukup jelas. Silahkan bisa dikerjakan dari sekarang 20 menit ya. Karena untuk menemukan dari enam aspek ini, kalian akan membaca ini berulang-ulang. Nah, setelah disajikan dalam bentuk, apa namanya, peta pikiran, pembaca itu akan lebih mudah menemukan informasi. Itu salah satu manfaat dari peta pikiran. Begitu, silahkan dikerjakan 20 menit dari sekarang. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke guru atau didiskusikan terlebih dahulu bersama dengan kelompok kalian. Oke, sudah 20 menit ya, sudah selesai. Nah, dari yang tadi sudah dikerjakan, silahkan kelompok pertama mewakili teman-temannya, perwakilan dari tiga orang temannya tadi, silahkan lanjut ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan lembar LKPD tadi. Oke, kelompok pertama, kelompoknya Mbak Baik, silahkan dipresentasikan. Oke, sudah ya. Oke, Alhamdulillah, kelompoknya pertama, kelompok Mbak Baik, sudah mempresentasikan. Kita beri tepuk tangan dulu, kita beri reward tepuk tangan untuk kelompok pertama. Sudah berani mempresentasikan, sudah menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Silahkan, kelompok ganjil dulu. Kelompok tiga, kelompoknya Mas Hari, silahkan persatu dengan ke depan. Oke, sepuluh menit dari sekarang, silahkan dipresentasikan. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Mas Hari. Kita beri tepuk tangan untuk lebih menyemangati lagi. Oke, Alhamdulillah, satu tugas hari ini sudah selesai hingga kelompok enam. Kira-kira, adakah yang mau menyimpulkan dari yang tadi dipresentasikan teman-teman, yang sudah diberi masukan oleh teman-teman juga? Ada yang mau menyimpulkan? Oke, kelompok terakhir, silahkan menyimpulkan. Karena tadi, maju terakhir, silahkan menyimpulkan. Kelompoknya Mbak Rizki lagi, silahkan disimpulkan dari yang tadi sudah dipresentasikan dan didiskusikan, diberi masukan oleh teman-teman. Oke, Alhamdulillah. Sudah ya. Terima kasih untuk kelompoknya Mbak Rizki, sudah memberikan satu kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, Bu Guru ingin tahu dulu bagaimana perasaan kalian setelah belajar satu hari ini tadi? Senang, Bu. Senang, Bu Guru. Senang banget, Bu. Oke, sudah campur-campur ya, masalahnya. Senang capek juga. Oke, untuk lebih menyemangati kita untuk esok hari, belajar esok hari, dan lebih memahamkan kita kaitannya dengan materi besok, yaitu tentang pentingnya persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan umum. Silahkan dibaca bukunya, modulnya di halaman 48 sampai halaman 51. Itu dibaca di rumah, besok di sekolah, di kelas, tinggal kita bahas bersama-sama. Begitu. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada ya, kiranya sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Oke, kita akhiri dengan soal, silahkan, tadi sudah dipimpin oleh Mbak Ika, silahkan sekarang yang bagian poncuk paling belakang. Silahkan, Mbak Elka dipimpin. Ya, duduk siap. Belum kita terang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk Mbak Elka yang sudah memimpin doa untuk pulang hari ini. Pesan Bu Guru, tetap jaga kesehatan, jaga ibadahnya, jangan sampai terlenakan dengan hal-hal yang barangkali membuat kita menurunkan semangat kita untuk belajar. Jadi, kalau di depan sekolah ada pasar malam sekarang ya, jadi jangan sampai tiap malam kita nonton pasar malam terus sudah kelas 6, diingat ya. Waktu kita tinggal sebentar, jangan terlalu berleha-leha atau bersantai-santai. Nanti masuk ke semester 2, langsung kita gas persiapan untuk ujian gitu. Semangat ya, anak-anak. Oke, terima kasih. Jadi, mohon maaf kalau ada kesalahan dari Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu.